Rukun yang ketiga adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Kita beriman bahwa kitab-kitab itu merupakan perkataan Allah SWT. Perkataan yang tidak serupa dengan perkataan makhluknya. Kitab-kitab itu diturunkan dan bukanlah diciptakan. Allah SWT menurunkan kitab untuk setiap rasul. Kita beriman kepada seluruh kitab-kitab itu. Dan kita juga beriman terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan nama-nama mereka. Dan kita juga beriman terhadap segala sesuatu yang dikabarkan di dalam buku-buku tersebut. Baik berbentuk hukum atau berbentuk berita. Dan kita beriman terhadap segala isinya selama belum dinasih. Selama belum dinasih dihapus. Dan semuanya dihapuskan oleh Al-Quran. Oleh karenanya kita tidak membaca buku-buku tersebut kecuali Al-Quran dan Sunnah.